Bapak-bapak juga duara Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabikun Aku sekarang lagi ada di Pindang Cemat Nah, Pindang ini adalah salah satu makanan khas Sumatra, teman-teman Terutama di Sumatra bagian selatan Jadi, Pindang ini termasuk makanan khas Palembang dan makanan khas Lampung Oke, nanti aku tunjukin dulu lokasinya di mana Sebelum kita masuk ke Dalep Ikutin terus ya Pindang Cemat ini berlokasi di Jalan Bahari, nomor 39 Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung Nomor teleponnya 0721-31747 Jadi, ini adalah rumah makan rasa Palembang spesial ikan sungai Oke, teman-teman Di sini parkirannya nggak begitu luas ya Jadi, hanya muat beberapa mobil aja Jadi, kalau jam makan siang di sini tuh rame banget Kalau kalian mau ke sini, diusahain jangan pas jam makan siang banget Jadi, biar bisa nyantai dan nggak terlalu rame Di depan sini, ini ada tempat pencuci tangan ya Pencuci tangan Nah, kita masuk ke dalam ya Nah, ini juga ada tuh Dari depan juga ada kelihatan tuh menunya nih Oke, ini kita masuk ke dalam nih Nah, halo mas Nah, di sini orangnya rajin-rajin nih Nah, di sini begitu kita masuk ya Ini terdapat banyak meja dan kursi juga Bisa kalian lihat ya Nah, ini tempatnya bersih teman-teman ya Jadi, aku benar-benar suka makan di sini Karena di sini tuh tempatnya bersih Ini bisa kalian lihat ya Tuh Ada banyak foto-foto para pejabat atau artis yang makan di sini juga nih teman-teman Nah Tuh Oke, teman-teman Di sini juga ada wastafelnya tuh Dan ada toiletnya juga teman-teman Jadi, kita lihat nih toiletnya bersih atau nggak ya Tuh Toiletnya walaupun sederhana tapi bersih teman-teman Nah, oke nanti kita cobain Rasa makanannya seperti apa Dan aku kasih tau nanti Cara nyeruitnya itu gimana gitu Nyeruit itu cara makan khas orang Lampung ya teman-teman Kalau kalian mau rombongan ke sini Kalian bisa telpon dulu Di nomor telpon yang tadi Dipesen dulu gitu ya teman-teman Pesen tempatnya dulu Oke, nanti kita cobain ya Rasanya gimana ya Ikutin terus Oke, teman-teman Ini udah dateng nih Pindang baunya Ini ada seluang Papaya pesen apa? Pepes ya Sambal mangga Mana? Pepes apa nih? Baung polos Pepes baung polos Terus ada lalapannya juga Ada lalapan Lalapan mentah Ada lalapan yang udah direbus Ini jarang banget Kepuh Kepuh namanya ya Kalau bahasa Lampungnya jinar Nah ini buat yang gak tau Jaling Julang jaling Ini namanya julang jaling nih Mirip-mirip jengkol ya Ini ada juga sih Ada jengkol juga nih Tapi kalau udah hijau gini namanya lahang Namanya lahang Nah ini sambal apa nih? Hitam-hitam ini Apa sih tuh? Dan ini khasnya orang Lampung ya Sambal kerasi nih Tempoya Tempoya ada yang tau gak nih teman-teman nih? Ini tempoya ini dari durian nih Permentasi durian ya Permentasi durian Ini yang paling spesial disini Dan ada ini Udangnya Si orang Lampung Tahunya ini namanya Tijo-Tijo Tijo-Tijo itu Ini ada terasi Ini ada cabai rawit Ini ada Ini bukan rampai ya Ini tiunggira sih ya Tomat ceri kecil Tapi gunung Ini ada jeruk kaum Ini selera Opsinya bisa di Tijo-Tijo disini Atau yang sambal sudah jadinya nih Seruit Lampung ala Ical Sambal terasi Sambal terasinya Orang Lampung tuh makan seruit gitu Hudu pake tangan guys Nih Nah jadi ikan Ikannya bebas sih Pindang Mau yang pepes juga boleh Ini dicampur Terus itu Kalau aku sih Ada yang dicampur Terong Terong Ini terong rebus Ada yang bakar juga boleh Ini terong rebus Seruit itu Serunya bareng banget Barengan Cuma selera sih ya Kalau aku sih gak suka Bareng-barengan Jadi bikin sendiri Dipiring sendiri Nih dicampur Sambal Ikan Tempoyak Terong rebus Yang pasti utama itu sih Sambal terasi Tempoyak sama ikannya Digabung Begini Gitu Nah daun papaya Dia ambil Seruitnya Gini Ditaruh di nasi Yuk kita coba Bismillahirrahmanirrahim Jadi intinya ya teman-teman ya Yang namanya nyeruit itu tadi Yang udah dicontohin sama Ical tadi ya Ikan Sambal Lalapan Itu Dicampur-campur Nah hasilnya seperti ini Lalu kita makan Ini Kalau Ical tadi kan lebih suka diseruit ya Kalau aku suka juga sih Kalau seruit Cuma sekarang aku lagi pengen makan gaya biasa Oh itu kepu Jinar Jinar tadi ya Ternyata jinar tadi itu enak loh teman-teman Kayak jahe Kayak jahe tapi lebih tebus Kayak kunyit jahe gitu-gitu Yang tadi dimakan Ical tadi Rasa-rasa min gitu Pepesnya juga juara Uuuuuhh Uuuuhh Tepesnya enak deh Yang koles enak banget Yang ini tuh ngeresek Cecepala Gak kaleng-kaleng ya rasanya Juara banget Alhamdulillah ya Kita udah selesai makan nih Jadi tadi aku tuh makan Jenis pindangnya tuh Jenis pindang meranjat ya Jadi tadi kata mbaknya Namanya jenis pindang meranjat Dan pindang meranjat ini Sebenernya pindang palembang Jadi sebenernya makanan palembang Dan makanan Lampung itu sebenernya jenisnya sama ya Setiko-setiko gitu Nah gitu teman-teman Dan untuk nilai Ini untuk nilai ini Dari 1 sampai 10 tuh Aku kasih nilai 9,5 Ini juara banget Untuk tempatnya juga Lumayan nyaman ya Jadi bersih tempatnya Nyaman dan bersih Jadi kita bener-bener menikmati Makanan disini gitu Bener-bener makannya tuh Bener-bener nyaman Dan untuk pelayanannya juga Pelayanannya juga itu Menurut aku the best Jadi diliat tuh Misalnya nasi kosong Ditambahin lagi Terus itu Ada apa-apa Cepet lah Pokoknya gesit lah Oke Pokoknya menurut aku Ini pindang cemat ini Rekomen Buat kalian makan Jika kalian berada Di bandar lah Ini salah satu Makanan khas Sumatra ya Termasuk makanan khas Lampung juga ya Oke Terima kasih semuanya udah nonton Jangan lupa subscribe Jika kalian suka Untuk info, kritik, dan saran Silahkan di kolom Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uuuuuh Uuuuh Sampai jumpa di video selanjutnya